Kabar akan kembalinya Imam Besar Front Pemila Islam Habib Rizik Sihab ke Tanah Air pada hari ini 21 Februari 2018. Rencananya kedatangan Habib Rizik akan disambut oleh persaudaraan Alumni 212 dengan menggelar acara tablik akbar dan istigosa di Masjid Baitul Amal. Kabar mengenai kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab membuat persaudaraan Alumni 212 mempersiapkan acara untuk menyambutnya. Menurut keterangan dari Wakil Ketua Persaudaraan Alumni 212 Muhammad Nur Sukma mengatakan bahwa sosok Habib Rizik mampu menyatukan umat Islam Indonesia. Dari informasi yang diterima Habib Rizik akan pulang ke Indonesia pada tanggal 21 Februari 2018. Rencananya saat penjemputan nanti, persaudaraan Alumni 212 akan menggelar acara tablik akbar dan istigosa di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Beliau seorang ulama, beliau seorang pejuang. Fakta dalam kehidupan berbangsa dan berdegara saat ini, Allah karuniakan kepada kita satu momentum besar 212. Itu juga yang melatar belakangi umat Islam yang hadir di Munas saat itu, mengharapkan tanggal 21 bulan 2 itu juga Habib pulang. Sehingga ada maknanya juga itu, kita tidak ingin melepaskan sejarah momentum kebangkitan umat Islam ini untuk terus bergulir sehingga menjadi kebaikan dan keberkahan untuk bangsa dan bangsa. Meski sudah santer beredar mengenai informasi kepulangan Habib Rizik Sihab, namun belum ada konfirmasi secara resmi baik dari pihak kepolisian maupun Direkturat Jenderal Keimigrasian dan Kemenkumham. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta.